Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kami akan memberikan tips terhadap Mengenai bagaimana cara melipat jok paris paling belakang Pada mobil Mitsubishi Pajero Sport Nah, kebetulan ada beberapa konsumen pemilik mobil Pajero Yang masih bingung Kira-kira untuk cara melipat jok paris paling belakang Supaya bisa lurus bagaimana caranya Nah, pada yang kalian ada juga punya pertanyaan yang sama Nah, untuk lebih jelasnya Simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa Klik like pada video ini Tekan tombol subscribe Dan nyalakan bell-nya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport Nah, seperti kita ketahui Mobil Mitsubishi Pajero Sport Paris paling belakangnya sebenarnya bisa dilipat Model rata lantai seperti ini Nah, di sini ada banyak konsumen yang penasaran Karena ketika berusaha untuk melipat joknya Ini biasanya banyak di alami oleh Para konsumen Pajero Sport yang membeli mobilnya secara second Jadi, saat pembelian belum ada penjelasan mengenai bagaimana cara melipat jok baris ketika ini Jadi, ketika dilipat Nah, ini ternyata tidak bisa dilipat secara full Ini masih terganjal seperti ini Ditorong paksa pun tetap tidak mau Nah, sebenarnya seharusnya bisa rata seperti sebelahnya Untuk melipat jadi rata Ada beberapa step yang harus dilakukan Yang pertama, pastikan dulu sabuk pengamannya terlepas Nah, ini kita buka sabuk pengamannya terlebih dahulu Setelah sabuknya berhasil dilepas Nah, berikutnya kita tarik tali Untuk jok baris perang belakang ini Total ada dua buah tali Untuk tali yang pertama Ada di bagian ujung bawah sini Ini fungsinya untuk melipat sandaran Nah, untuk tali yang kedua Ada di bagian bawah sini Ini fungsinya untuk melipat alas jok Nah, ini kita buka dulu Ya, yang punya pajero spot Silahkan bisa dicek lagi Di sini ada dua buah tali Nah, tali satu ada di bagian tengah Ini fungsinya untuk melipat sandaran Kalau yang di bagian ujung bawah Ini fungsinya untuk melipat landasan Nah, yang pertama kita tarik dulu Untuk tuas yang bagian bawah sini Kalau tali ini kita tarik Yang bagian bawah sini Maka untuk landasannya akan terlipat Tapi biasanya untuk awal-awal masih terganjal plastik Nah, ini kalau kita tarik yang bagian bawah tadi Untuk landasannya akan terlipat seperti itu Kalau landasannya sudah terlipat Maka berikutnya yang kedua Kita lipat untuk sandarannya Nah, di sini tinggal kita tarik seperti biasa Dorong ke depan Nah, selesai Untuk joknya bisa dilipat rata lantai Jadi, kalau misalnya mau pergi secara jauh Kapasitas bagasinya kurang Maka ini bisa digunakan sebagai bagasi tambahan Sebenarnya untuk proses pelipatannya sangat mudah Cuma terkadang kita masih bingung Paling mana yang harus ditarik terlebih dahulu Nah, ini juga sebenarnya masih bisa lebih rata lagi Jadi, selain jok baris ketiga Untuk jok baris kedua Juga bisa dibuat rata lantai Untuk caranya juga sangat mudah Kita tinggal turunkan jok baris kedua ini Kita lipat saraful Nah, kita lipat model seperti ini Kemudian berikutnya Untuk landasan ini Kita dorong ke depan Oh ya, tapi ini masih terganjal di bagian depan Kita majukan dulu jok bagian depannya Ini posisi jok baris paling depannya ini Terlalu mundur Nah, kita majukan ke posisi standar Untuk posisi standarnya segini Nah, kalau joknya sudah dalam posisi normal Ini untuk jok baris keduanya bisa dilipat saraful Nah, sekarang kita pindah ke posisi baris kedua Ini kalau posisi baris keduanya sudah terlipat Bisa kita lihat Sekarang untuk posisi lantainya bisa rata Jadi, kalau misalnya mau pergi yang secara jauh Kemudian mau menaruh sekalasur di bagian belakang Ini sangat mudah Karena modelnya benar-benar flat Nah, untuk lebih jelas Kita coba praktekan yang sebelah kanannya lagi Untuk yang sebelah kanan juga sama Tadi berhubung jok baris ketikanya sudah kita lipat Ini jok baris keduanya tinggal kita lipat lagi Nah, sudah terlipat full Tinggal kita letakkan sandaran Selesai Nah, bisa kita lihat Di sini untuk kapasitas bagasinya Jadi jauh lebih longgar lagi Bahkan bisa digunakan sebagai tempat istirahat Ini bagian yang suka traveling atau camping Tidak perlu mencari tempat kemah Tinggal mobilnya diatur seperti ini saja Maka bagian belakangnya sudah bisa digunakan Sebagai tempat istirahat, tempat tidur Tapi kami sendiri kurang merekomendasikan Kalau menggunakan tempat ini sebagai tempat tidur saat di perjalanan Apalagi berkendaranya dalam kecepatan tinggi Ini sangat tidak safety Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Bagaimana cara menegakkan posisi kembali ke posisi semula Untuk langkah yang pertama Kita ambil tali dulu Tali yang tengah Nah, ini kita tarik sandarannya Kita tarik seperti biasa Berikutnya, yang kedua Jangan lupa Untuk bagian sabuk pengamannya ini Kita amankan dulu Kita taruh di bagian atas Karena yang sering terjadi Katang ini ketinggalan di bagian bawah Jadi ketika dilipat Masih terganjal Tidak bisa terlipat secara full Baru setelah menegakkan sandaran Mengamankan sabuk pengaman Berikutnya tinggal kita taruh Landasannya seperti semula Nah, tinggal kita dorong saja Memang agak berat Nah, ini sudah terpasang Untuk lebih jelas Kita contohkan satu kali lagi Untuk yang sebelah kanan Nah, untuk sebelah kanan juga sama Di sini kita tegakkan sandaran dulu Kalau sandaran sudah ditegakkan Nah, berikutnya Jangan lupa untuk mengamankan sabuk pengaman Ini merupakan bagian yang paling penting Karena katanya sabuk pengamannya Masih terganjal di bagian bawah Jadi tidak bisa dilipat secara penuh Nah, ini untuk sabuk pengamannya Kita posisikan ke bagian tengah Baru kalau sabuk pengamannya sudah ditaruh di tengah Langkah berikutnya tinggal kita taruh lagi Untuk landasannya Nah, kalau misalnya dari belakang susah Kita bisa tegakkan dari bagian tengah Nah, tinggal kita dorong ke depan seperti ini Memang untuk mendorongnya Harus agak keras Nah, ini sudah terpasang Nah, kurang lebih itulah Mengenai bagaimana cara memposisikan kembali Untuk jog baris ketiganya Kalau yang jog baris ketiga tentunya sangat mudah Karena tinggal ditaruh seperti ini Kemudian tegakkan sandarannya sudah selesai Untuk yang sebelah kiri juga sama Tinggal kita lipat kembali seperti semula Kalau yang jog baris kedua Cenderung melarasi mudah Karena modelnya sudah model one touch stumble Nah, kurang lebih itulah informasi Mengenai bagaimana cara melipat Jog baris paling belakang Atau jog baris ketiga Pada mobil minucu PC Pajero Sport Semoga video ini dapat bermanfaat Nah, sekali lagi jangan lupa Untuk stepnya ada dua Yang pertama Kita tarik tali tuas yang di bawah ini dulu Baru kemudian tarik tuas yang di bagian tengah Nah, untuk selanjutnya Anda ingin dibahatkan video mengenai tips apa? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Jangan lupa klik like, subscribe Dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil minucu PC Pajero Sport semua Jangan lupa kunjungi juga channel youtube kami lainnya Di sini ada channel gudang Mitsubishi Yang akan memberikan informasi terbaru Mengenai update unit ride di stok dari mobil Mitsubishi Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak sudah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian Jangan lupa Ingat Mitsubishi Ingat Mas Niam Terima kasih Terima kasih Terima kasih